Lebih enak menyebut nyawa bangsa daripada menyebut Pancasila adalah ideologi negara Saya menentang menyebut ideologi negara Karena gak ada di dalam ketentuan undang-undang bahwa Pancasila itu ada ideologi negara Anda baca konstitusi gak ada, mana ada undang-undang yang bilang Pancasila ada ideologi negara, gak ada Tetapi kita bisa sedikit bikin diskresi bahwa yang kita sebut ideologi adalah falsafah Oke, Bung Karno bilang Pancasila adalah wealth and sound, vision of the world, philosophical foundation Artinya Pancasila kita tempatkan di dalam kondisi diskursif, tidak final Tapi menimbulkan percakapan Saya ini dengan pembicaraan kami terima lebih Dan itu sangat menyakitkan misalnya pada saat yang pernah laman waktu SP Karena Pancasila, tadi kemudian Dihilangkan historisitasnya Dihilangkan pandangan-pandangan harmonikasi Kemulai historis pemikiran bagaimana para pembicaraan ini berdiala dengan pikiran Dihilangkan pandangan yang tersebut, pandangan tanpa artinya Yang disebut sebagai respon Kira memahami apa itu Republik tadi, walaupun sebenarnya sudah diuraikan juga oleh Erlangga Dan bagaimana Republikanisme berhubungan dengan Pancasila Bagi bicara, tesis-tesis politiknya bicara secara dialektik Yang dinamis bagaimana di masa lalu dan hari ini tetap keperpihakan kepada orang-orang Tidak disebutkan orang marhan Keinginan Oke Jadi sekarang kita masuk pada Pancasila ini mau disebut sebagai apa Ini dari sirapan Jawabangsa Lebih enak menyebut jawabangsa daripada menyebut Pancasila adalah ideologi negara Saya menentang Menyebut ideologi negara Karena enggak ada di dalam ketentuan undang-undang Bahwa Pancasila itu ada ideologi negara Anda baca konstitusi enggak ada Mana ada undang-undang yang bilang Pancasila ada ideologi negara Enggak ada Tetapi kita bisa sedikit bikin diskresi Yang kita sebut ideologi adalah falsafah Oke, Bung Karno bilang Pancasila adalah Ya, well-trained Vision the bond Philosophical foundation Artinya Pancasila kita tempatkan di dalam kondisi diskursif Tidak final Tapi menimbulkan percakapan Jadi sering Apa yang kau maksud dengan Saya ingin dengan pembicaraan kami Kami mahluk Dan itu sangat menyakitkan Misalnya pada saat yang pernah laman waktu SP Kami mengambil Pancasila Padi kemudian Seperti ini saja sekarang Dihilangkan historisitasnya Kemajulia Dari para pemerintah Dihilangkan pemerintah Menggunakan pandangan-pandangan Pemerintah Kemulai historis pemikiran Bagaimana para pemerintah ini Berdialang dengan pikiran Pandangan yang tersebut Pandangan tanpa artinya Nah itu Nah semuanya itu yang kemudian Pelan-pelan Tergerus Hilang dalam kondisikan Nah sesatu kelompok terhadap Kelompok yang lain Yang tadi diutarakan oleh Bang Diasma Bang Diasma tadi Memahami Apa itu Republik tadi Walaupun sebenarnya Sudah diuraikan juga Oleh Erlangga Dan bagaimana Republikanisme Jadi Bagaimana Republikanisme Berhubungan dengan Pancasila Bicara Tesis-tesis politiknya Bicara secara dialektik Yang dinamis Bagaimana Di masa lalu dan hari ini Tetap keperbihakan Kepada orang-orang Tak disebutkan orang marhan Keinginan Saya ingin dengan Pembicaraan kami Terima kasih Dan itu sangat menyakitkan Misalnya pada saya Pengalaman waktu SP Corona B Pancasila Tadi kemudian Sepertinya saya sedang Dihilangkan Historisitasnya Pemajian Dihilangkan Dihilang Republik Menggunakan Pandangan-pandangan Hermatikrasi Kemulian Historis pemikiran Bagaimana Pemajian Berdialak dengan Pikiran Pandangan yang tersebut Pandangan tanpa Artinya Nah itu Nah semuanya Itu yang kemudian Pelan-pelan Tergerus Hilang dalam kondisikan Dengan Si satu kelompok terhadap Kelompok yang lain Yang tadi diutarakan Oleh Bang Diasma Bang Diasma Tadi sebagian Sukarni Karena kemudian Adalah satu pemerintahan Baik bagi kehidupan Bersama Melalui Perdebakan Bukan hanya Seri rakyat Untuk rakyat Melalui proses Berpolitik Yang disebut Seperti Memahami Apa itu Republik Tadi Walaupun Sebenarnya Sudah diuraikan Juga oleh Erlangga Dan bagaimana Republikanisme Jadi Bagaimana Republikanisme Berhubungan dengan Pancasila Bicara Pesis-pesis politiknya Bicara secara Dialektik Yang dinamis Bagaimana Di masa lalu dan hari ini Tetap Keperbihakan Kepada orang-orang Tadi sebutkan Orang marhan Keinginan Saya ini Dengan Pembicaraan Kami Terima Lebih Dan itu Sangat menyakitkan Misalnya Pada saat Pengalaman Maku SP Keremang B Pancasila Padi Pemudian Sepertinya Saya Dihilangkan Historisitasnya Kemajul Dihilangkan Dihilangkan Republik Menggunakan Pandaran-pandaran Kermatikrasi Mulai Historis Pemikiran Bagaimana Berdiamat Dengan Pikiran Pandangan Yang tersebut Pandangan Tanpa Artunya Nah Semuanya Itu yang Kemudian Pelan-pelan Tergerus Hilang Dalam kondisikan Satu kelompok Terhadap Kelompok Yang lain Yang tadi Diuparakan Oleh Bang Diasma Bang Diasma Tadi Karena Kemudian Adalah Sopo Pemerintahan Baik Bagi Kehidupan Bersama Melalui Perdebakan Bukan Hanya Rakyat Untuk Rakyat Melalui Proses Bernal Berpolitik Yang disebut Sebagai Respon Kira Terima